Halo semuanya, selamat malam. Hari ini saya ingin menunjukkan pada kalian bagaimana meminta input dengan menggunakan text field. Nah, nanti yang akan kita buat saat ini, itu aplikasinya akan terdiri dari dua buah widget. Jadi ada text field yang nanti kita masukin input, nanti di bawahnya itu ada text yang dia akan berubah tampilannya sesuai dengan apa yang kita input di text field tersebut. Oke, kita langsung saja. Pertama kali kita buat stateful widget ya, karena kita akan ada update tampilannya. Oke, langsung ya. Kita ubah jadi material app. Lalu body-nya saya berikan column, karena nanti ada dua widget. Dan axis alignment saya kasih space around, supaya ada jaraknya rapih. Lalu children-nya saya bagi dua. Ada text field. Lalu ada text. Nah, untuk text field sendiri, dia butuh yang namanya controller. Jadi kita buat dulu di sini. Text editing controller. Kita beri nama controller. Text editing controller. Nah, kalau kalian ingin ada nilai awalnya, jadi begitu dimulai text field-nya sudah ada isinya, itu kalian bisa pasang di sini. Text-nya nilai awal. Ya, ini kalau mau ada nilai awalnya. Sekarang di sini, saya pasang controller-nya. Di text field. Controller. Namanya controller. Kita coba dulu di F5. Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini ada text field. Ada nilai awalnya. Kita tulis string awalnya itu nilai awal. Lalu ini text-nya kita masih data ya. Ini biarin aja. Ini supaya tidak terlalu mepet. Di sini, klik kanan. Refactor. Mengkus dengan container. Lalu beri margin. Misalnya. 20. Save. Misalnya seperti ini ya. Tidak terlalu mepet. Jadi lebih bagus. Oke. Jadi, kita harus pasang controller dulu. Nanti kalau kita mau mengambil nilai yang ada di text-nya ini. Bagaimana caranya? Kita juga menggunakan controller. Nah, sekarang ini saya hapus dulu. Supaya kosong ya. Nanti jadi seperti ini. Kosong ya. Awalnya. Lalu. Di sini. Saya mau pasang. Text-nya itu bukan data. Tapi. Saya ambil dari si controller ini. Controller. Text. Jadi nanti yang ditampilkan di text ini. Adalah. Text yang tertulis di text field. Nah, sekarang kan saya pengen setiap kali mengubah. Jadi setiap kali kita ketik. Nanti si text ini juga berubah. Berarti setiap kali kita ketik. Saya harus update tampilan. Berarti harus set state. Nah, set state-nya di mana? Kita pasang di sini. Text field. Kalau saya enter. Selain controller. Di sini ada onChange. Si onChange ini. Kita butuh satu buah. Method. Kita pasang anonymous method ya. Untuk parameternya. Dia perlu satu buah string. Jadi saya. Tambahkan di sini. Value. Boleh. Nama variable ya ini. Bebas. Stringnya itu si. Value. Jadi nanti isinya si text field itu dimasukkan ke dalam parameter value ini. Ya, tapi karena kita tidak pakai apa-apa. Cuma ingin update tampilan. Jadi di dalam sini kita cuma butuh set state. Kalau sudah di shift alt f. Biar rapi. Save. Kita lihat. Sekarang kalau saya ketik. Di bawahnya. Ikutan ya. Ikut berubah. Sudah ya. Untuk si text field ini. Oke. Selanjutnya. Si text field punya hal yang lain. Dia ada property. Obscure text. Jadi ini dipakai. Untuk kalau kalian minta input untuk password. Misalnya. Ini di true. Kalau kalian lihat. Di sini jadi titik-titik ya. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan ya. Textnya yang kita ketik. Itu kalau obscure textnya kita true. Ini saya hapus lagi. Lalu selain obscure text. Itu ada. Maximal length. Maximal length ini untuk panjangnya. Jadi kalau saya pasang 5. Kita cuma bisa nulis 5 karakter. Sudah tidak bisa lagi ya. Lalu. Ada juga maxline. Kalau maxline itu berarti nanti. Kalau sudah mentok. Dia bisa berapa baris. Kalau kita paksa 1. Ya cuma bisa 1 baris. Oke. Jadi sampai di sini. Video tutorial. Untuk meminta input dengan menggunakan text field. Kita juga sudah belajar. Bagaimana mengambil string. Atau text yang sudah kita ketik juga di text field. Dengan controller titik text ini. Untuk video tutorial berikutnya. Saya akan menjelaskan lagi. Bagaimana memberikan dekorasi pada si text field ini. Oke. Sampai jumpa. Di video tutorial saya yang selanjutnya. Sampai jumpa. Saya akan menjelaskan lagi. Sampai jumpa.